Halo Halo berjumpa lagi saya nih bagusdui Oke sekali ini saya akan bahas masalah SSTP ya Secure Socket Tunneling Protocol nah topologinya seperti ini ya sini ada user di luar kantor dia menggunakan modem internet mau connect ke server ya yang 10.11.11.100 sama ada user di posisi kantor klien branch ini sama dia akan akses ke server HO menggunakan SSTP Oke pertama kita buka winbox-nya dulu Oh keliru ini yang C1 ya ini klien branch Oke kita cari winbox mikrotik HO Oke mana winbox kita buka winbox dulu nih Oke kita pilih yang mikrotik HO karena kita akan setting dulu di sisi server HO nya Oke ini ya yang mikrotik HO kita buka connect nah disini kita sudah masuk ke mikrotik HO nya lalu nah kita ke PPP ya ini PPP disitu kita lihat ada PPTP yang sebelumnya kita bikin lalu kita ke SSTP server kita centang enable lah untuk profilnya kita pilih yang VPN yang pernah kita bikin sebelumnya ya lalu untuk sertifikat ini tidak wajib ya karena untuk mikrotik ketemu mikrotik SSTP itu tidak perlu pakai sertifikat cukup menggunakan Secret yang pernah kita bikin sebelumnya di sisi server pakai username dan password login dah bisa kok terkoneksi kayak kita bisa sekarang ke winbox klien C1 kita buka juga winbox klien kita akan setting di sisi kliennya yang di klien branch yang sini nih Nah kita akan setting supaya bisa akses SSTP sebelumnya sih sudah disetting untuk PPTP ya kita buka dulu oke nah ini di PPP sudah ada settingan buat PPTP ya ini yang sebelumnya di video sebelumnya kita bikin lalu di sisi server masih terkoneksi ya dynamic running ini PPTP nya masih terkoneksi Oke bisa dilihat ini di di sini ada warna merah nih PPTP connection are considered unsafe it suggest to use more modern VPN protokol Oke sudah ada warning disitu PPTP jangan digunakan ya dilihat di sini di sisi server untuk encounter nya itu kosong kemudian kita ke sisi kembali kita buka interface kita buat SSTP client Oke oke lalu ke tab General disini otomatis terisi ya kita ganti SSTP C1 ke SSTP CS SSTP C1 lalu untuk downloadnya kita isi dengan IP address publik dari mikrotik halnya 192 168 152.139 portnya standar saja 443 lalu untuk sertifikat untuk klien kan belum import nih kita non aja gak apa-apa user kita masukin sebelumnya kita bikin Oh keliru nih bukan klien VPN setelah klien ya usernya di secret mikrotik hal sebelumnya sudah kita bikin lalu kita isikan passwordnya setelah itu cukup ini aja sih yang kita isi ya karena untuk klien mikrotik server mikrotik sertifikat tidak perlu kita apply oke nah ini sudah muncul interface-nya dan running di sisi server juga sudah langsung dynamic running SSTP server binding dan sini SSTP lalu kita coba ping ke sisi server 10.11.11.100 PC server ya kita coba ping Oke dari mikrotik lain sudah bisa reply lalu kita coba buka ke PC client ya PC satu coba kita ping ke PC server apakah ada respon ping ke 10.11.11.100 Oke ini belum bisa ya dari PC client ke PC server masih timeout lalu supaya tidak timeout kita akan menambahkan root di sisi mikrotik kliennya Oke kita ke IP root yang di sisi mikrotik lain kita tambahkan nyurut desainan destination adresnya ke 10.11.11.10.24 untuk gateway nya kita pakai yang interface SSTP C1 kita pakai ini copy kita copy dulu namenya lalu di root nya kita pastikan tiket way nya kita apply Oke setelah itu Mari kita coba ini sudah muncul ya kita coba ping lagi ke PC server Oh masih timeout ini kenapa karena dari server belum ada jeler baliknya ya berangkatnya sudah ada nih nah dari sini dari klien ke server sudah ada cuman pada saat sampai ke server dia tidak merespon tidak ada calur baliknya kita tambahkan di sisi server root nya lagi new root seperti biasa destination address address 10.11.12.0.24 lalu gateway nya ke kita buka interface nya dulu sebentar interface ini nih interface yang SSTP VPN client kita copy lalu lalu kita pastikan di root nya tadi mana tadi root nya nih sebentar mana sih root nya tadi ketutupan nah ini nih di new root ini kita pastikan di gateway ini setelah itu kita apply dan Oke lalu setelah terbenduk untuk nih kita coba di PC client satu apakah bisa ping ke PC server kita coba ping lagi oke sudah bisa ya jadi ini harus dari client dan server ini harus dikasih root nya masing-masing supaya pada jalan berangkat sama jalan pulangnya ada jalurnya gitu demikian untuk dari sisi mikrotiknya client server settingnya ini seperti itu ya lalu kita lanjut ke bagian sisi client yang eksternal di luar office ya ini pakai Windows 10 kita start dulu nih Windows nya dia akan membuka virtual mesin secara otomatis kita tunggu sampai dia terbuka sampai masuk ke dalam Windows nya ya ya sudah masuk ke Windows coba kita cek IP dulu apakah dapat IP dan bisa connect ke internet kita buka comment prom ya kita klik eh kita ketik IP config nah itu sudah kita dapat IP ya 172 dan selanjutnya itu nah sekarang kita coba untuk ping ke sisi mikrotik server ho-nya karena dia sudah terkonek internet kita pastikan bisa ping ke arah situ yang 192 168 152 139 oke sudah dari penuh ini berarti kita bisa bikin koneksi channelingnya ssdp-nya kita ke ini network connection network and internet setting kita klik oke terus ke bagian VPN kalau saya udah pernah bikin ya kita saya lihat dulu aja kita create dari awal kembali at VPN connection VPN provider nya Windows build-in kita kasih nama ssdp-c2 ya lalu server namenya ini Oh alamat IP publiknya kita masukin ke sini 192 168 152 139 Oke sebenarnya kok masih ngereo ini VPN provider nya belum di kita isi ya kita isi VPN type nya ke yang ssdp secure socket tunneling protokol username kita isi VPN strip klien lalu passwordnya kita isi setelah itu kita save aja dulu nah supaya ssdp ini bisa connect ke mikrotik kita harus install sertifikat yang sudah di-create di mikrotik bagian server di ho-nya kita cari dulu sertifikatnya ini sudah sudah ketemu kita double-click lalu kita klik install sertifikat pilih yang lokal mesin next ya saja Oke kita pilih manual ya pilihan trusted root next finish Oke lalu setelah ini baru yang kita coba berkonekskan kita konekskan ssdp-c2 VPN nya kita konekkan ssdp-c2 VPN nya kita konekkan ssdp-c2 VPN nya kita konekkan ya complete Oke statusnya konekkan ya jadi dari PC Windows 10 di luar apa Client Brands di luar kantor sudah terkoneksi nih analog IP nya dapat 10.10.10.197 ya Oke coba kita ping ke server PC server di mikrotik di sisi HO 10.11.17.100 kita coba ping sudah ada replay ya Oke jadi dari klien di luar kantor juga bisa akses ke mikrotik apa PC server ini saya akan tunjukkan bahwa di sini di bagian mikrotik HO server sudah terkoneksi ada dua ya yang satu dari Client Brands yang satu dari PC apa Windows 10 yang di luar kantor ini IP nya sama kan Oke lalu saya akan tunjukkan juga nih untuk kenapa TV TV itu tidak dipakai bukan tidak dihancurkan tidak digunakan karena dia tidak ada inskripsinya Coba kita nyalakan lagi yang di Client nah ini sudah terkonek ya untuk pipi TV nya yang di Client Client Brands sama server terkonek kita cek di Active Connection bisa dilihat di sini untuk Active Connection untuk pipi TV ini encodingnya kosong ya jadi dia tidak aman selamat menikmati